Assalamu'alaikum anak-anak bunda Selamat pagi Apa kabar? Tadi udah sarapan belum ya? Belum ya Oh pianya belum, udah nanti kita sarapan ya setelah ini ya Baik bunda akan menceritakan sebuah cerita Lihat ini gambar apa? Katak Katak betul? Oke mau mendengarkan? Oke kita mulai ya Kungkung adalah katak yang tinggal di sebuah kolam di tengah padang rumput Ia tinggal bersama keluarganya Kungkung adalah katak yang paling besar di antara katak-katak yang lain Selain karena tubuhnya yang besar Kungkung juga memiliki kelebihan yang lain Ia kelihatan lincah dan bersuara sangat merdu Sehingga ia merasa dirinya hebat daripada katak-katak yang lain Katak kungkung sering menasehati supaya kungkung tidak bersikap sombong dan angkuh Karena sifatnya itu tidak baik dan bisa membahayakan dirinya sendiri Suatu hari seperti biasanya kungkung melakukan kebiasaan yaitu bermain di padang rumput Bersamaan dengan seekor sapi juga sedang mencari makan di padang rumput itu Sementara itu sapi tidak memperdulikannya Kehadiran katak ia tetap asik melahap rumput-rumput hijau itu Namun tanpa sengaja lidah sapi itu mengenai kungkung yang berada di antara rerimbunan rumput hijau Kungkung segera melompat pergi menjauh dari padang rumput dan mengadukan hal itu kepada kakaknya Kalau ada makhluk yang akan menelannya Hai kungkung mengapa kamu lari seperti dikejar-kejar setan Tanya kakaknya Dengan perasaan ketakutan kungkung menjelaskan Aku tadi dari padang rumput dan ada makhluk yang akan menelanku Untungnya aku dapat melarikan diri cik-cik-cik ucap kungkung Seru kan ceritanya Selanjutnya kakaknya yang tahu kalau di padang rumput itu biasanya sapi sedang mencari makan Mencari makan rumput dan tidak mungkin akan memakan adiknya Karena sapi bukan pemakan katak Betul tidak? Sapi tidak ada makan katak Sapi makannya rom? Bagus Bagus anak bunda Tapi kungkung tetap saja tidak percaya dengan nasihat kakaknya Ia tetap saja berpikir bahwa sapi itu makhluk yang berbahaya Yang harus dilawan Ia segera menemui teman-temannya Ia mengajak untuk melawan sapi jahat itu Teman-teman ayo kita lawan sapi itu Aku bisa saja melawannya sendiri dan menggelembungkan diriku Kata kungkung Wow Dengan sombong kungkung segera menggelembungkan perutnya Semakin lama semakin besar Hingga kakaknya datang dan menasehatinya kembali Agar tidak meneruskan karena bisa berbahaya Selanjutnya tapi karena kungkung adalah katak yang bengal Nasihat kakaknya tidak ia hiraukan Ia tetap saja menggelembungkan perutnya sebesar-besarnya Ia hanya menunjukkan kehebatan Dan keperkasaannya Tapi mendadak tubuhnya lemas Si kungkung Ia merasakan perutnya begitu sakit luar biasa Hingga mengempiskannya kembali Waduh Kungkung sangat malu Dengan sikap ia perbuat Yang ternyata merugikan dirinya sendiri Dan sekarang ia sadar Berjanji akan menjadi katak yang baik Kungkung sangat hebat Karena langsung bisa belajar Dari apa yang dia ambil Atau dari pengalamannya Bagaimana anak-anak cerita bunda? Bagus Pia senang? Iya ikram senang? Iya Fatur? Oke Nanti bisa diceritakan cerita ini Ke teman-temannya Jadi kita kalau sebagai anak Anak-anak bunda Tidak boleh tidak mendengarkan kata Atau nasihat dari kakak kita Atau orang tua kita Bunda kita Guru-guru kita di sekolah Setuju? Terima kasih anak-anak bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!